Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam Ayus Papua Pemirsa mantan Bupati Kabupaten Cepura Habel Melkia Suwai meninggal dunia pada hari Kamis lalu Ia mengembuskan nafas terakhir setelah mengalami serangan jantung Intro Habel Melkia Suwai yang merupakan ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia-Papua ini mengalami serangan jantung di apartemennya yang berada di Sudirman Park sekitar pukul 15.00 atau sekitar jam 3 sore waktu Jakarta kemudian dibawa ke rumah sakit Gatot Subordo Pada Jumat malam tanggal 4 September Almarhum diterbangkan ke Cepura dengan menggunakan pesawat Garuda Dan pada Sabtu 5 September pukul 11.00 waktu Indonesia bagian timur Almarhum diantar langsung oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Bahli Lahadalia Disambut para pejabat di Papua yakni Bupati Cepura Matius Awaitau Wakil Bupati Cepura Pemerintah Provinsi Pangdam 17 Jendrawasi Mejen TNI Herman Asaribab Kapolres Cepura Victor Dian Makbon Toku Adat Toku Agama Paguyuban serta masyarakat yang berada di Kabupaten Cepura Jenasa Almarhum kemudian dibawa ke kantor TPRD Kabupaten Cepura untuk dilakukan upacara penyerahan jenasa dari pihak pemerintah Kabupaten Cepura kepada pihak keluarga Isak Tangis mengiringi kepergian Bapak yang dikenal sebagai Bapak Pemberdayaan Kampung yang sangat berjosa kepada masyarakat Kabupaten Cepura Selama menjabat sebagai Bupati Cepura dua periode yakni tahun 2001 hingga 2006 dan tahun 2006 hingga 2011 banyak perubahan yang dilakukan sehingga seluruh komponen masyarakat toko adat toko agama hingga pangguyuban yang berada di Kabupaten Cepura merasa kehilangan yang mendalam kepergian Almarhum pun dirasakan alam Kenambai-Umbai pada saat pengantaran jenasa Almarhum keluar dari gedung DPRD Kabupaten Cepura menuju rumah duka di kota Cepura tepatnya di Polimak II hujan begitu deras mengguyur tanah Kenambai-Umbai Selamat jalan Bapak Habel Melkiaswai Bapak Pembangunan amal kebaikanmu akan selalu dikenang beristirahatlah yang panjang dalam damai dari Kabupaten Cepura Kornilium Budumi Ayus Cepura melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!